TANAMAN OBAT TANAMAN OBAT Batangnya bercabang, memiliki tekstur yang lunak, serta berwarna perpaduan hijau tua dan merah marun. Tanaman ini diklaim dapat membantu penderita hipertensi, hiperkolesterol, serta penderita hemoroid, karena kandungan antioksidan, alkoloid, flavonoid, serta saponin yang saling bekerjasama secara simultan sehingga mampu memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Cara mengolah daun ini sangatlah mudah. Selain dapat dinikmati sebagai lalapan, daun binahong dapat direbus dan bermanfaat bagi wonder people yang memiliki masalah hemoroid atau wasir. Caranya, rebus 500 ml air, kemudian ambil beberapa helai daun binahong, rebus hingga mendidih. Air akan berubah menjadi kuning kehijauan. Setelah itu, saring air rebusan ke dalam cangkir. Jika wonder people kurang suka dengan rasanya, dapat menambahkan gula atau madu. Aduk semuanya dan minuman herbal binahong bisa kalian nikmati. Rutinlah meminum air rebusan ini dengan dosis satu kali minum setiap harinya dan rasakan manfaatnya. Selain dapat diolah langsung, binahong pun bisa dapat diproduksi dengan cara diekstrat dan dikemas dalam bentuk kapsul. Sangat praktis dan tentu saja mudah ditemui di pasaran. Saya memang tahu kalau tanaman binahong itu dari zaman dulu sangat baik buat kita yang pengen mengobati penyakit dalam. Tapi saya penasaran, saya yakin banget tanaman ini punya kasiat yang lebih besar dari itu, terutama untuk menyembuhkan penyakit luar. Nah kira-kira penyakit luar apa yang bisa disembuhkan oleh tanaman binahong ini, ini akan dijawab oleh ahli. Tapi ada hal yang lebih spesifik yang sebenarnya pengen saya tanyakan. Kan kalau kita bisa menggunakan tanaman ini secara alami, misalnya ditumbuk. Atau bisa juga menggunakan yang sudah diekstrat. Nah kira-kira bagusannya ini mana? Karena saya tuh khawatir kalau kita menggunakan yang ekstrat, itu kan pasti pakai pengawet. Ini belum clear nih pakai pengawet atau enggak, ini yang harus kita tahu. Nah kalau pakai pengawet, saya takutnya justru kasiatnya tuh berkurang. Coba kita dengarkan ya, apakah saya ahli tentang hal ini? Ya, pasti ada perbedaannya. Untuk daun yang segar, itu kan kita memakai sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk luka, sedikit saja lukanya, lalu diambil binahongnya seberapa. Kemudian kalau yang ekstrak, itu sudah terukur. Sudah ditentukan dosisnya, lalu ditentukan indikasinya. Baik itu untuk hipertensi, atau hiperkolesterol, atau hemoroid, itu bisa dengan dosis-dosis tertentu. Dilalap, bisa juga direbus seperti itu. Kalau ekstrak, tentu sudah ada aturan mainnya, sesuai anjuran yang diberikan oleh perusahaan atau badan POM yang sudah meng-ACC produk tersebut. Seharusnya binahong yang diekstrak tidak perlu pengawet. Karena dengan cara-cara tertentu, sebenarnya akan membuat binahong ini lebih awet sebenarnya. Itu adalah perusahaan farmasi yang mengetahui. Dan tidak menimbulkan cara ekstraksi ini, tidak menurunkan kasiat. Bahkan sebaliknya, dosis yang sudah ditentukan akan sangat bermanfaat. Baik, informasi tadi menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Tidak usah khawatir, kita akan ketemu lagi setiap hari sini sampai dengan Jumat, jam 2 siang, hanya di NET. Sekarang bisik lagi pamit dulu. Sampai jumpa. Ternyata daun salam kualitas yang bagus sangat mempengaruhi aroma masakan loh. Seperti apa ya ciri daun salam yang bagus? Ada yang tahu daun tuh gagang? Katanya bagus untuk penyakit repotensi. Hmm, ada juga yang bilang nih, gula pasir coklat lebih bagus daripada gula pasir biasa. Tunggu informasi lengkapnya hari Senin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!